teman-teman, kalian ada satu syarat mutlak yang harus kalian miliki yaitu ID Member atau ID Distributor Newskin ya, jadi kalian sudah punya ID-nya dulu kalian sudah punya username dan password-nya yang dimana kalian harus punya sponsor-nya kalian bisa cek di video saya yang sebelumnya ya nah, kalau kalian sudah apa namanya, sudah login seperti ini teman-teman sudah masuk ke dalam website resmi Newskin www.newskin.com di sini dan kalian sudah login, masukkan data kalian dan muncul nama kalian beserta ID Member kalian di sini kalian bisa melihat ID Nami PSV, GSV, L1 PSV ini semua adalah poin menunjukkan poin dimana saat kalian sudah berbelanja produk maka ini akan bertambah nah, sekarang gimana nih caranya dok untuk berbelanja kita klik aja icon keranjang belanja di sini ya maka akan muncul halaman baru dimana kita bisa memasukkan ke keranjang belanja kita ke shopping chart kita misalnya kita mau belanja apa nih? kita mau belanja Galvanic Spa dengan kita memasukkan namanya maka akan muncul pilihannya jadi kita klik aja akan muncul di sini teman-teman misalnya ini kita mau tambah lagi Lumispa nah, akan muncul ya nah, ini Lumispa ini ada banyak pilihan teman-teman di sini bisa lihat ada yang warnanya blue ada yang black ada juga yang pink dengan berbagai macam jenis dari sabunnya ya, keren banget ya di sini kita misalnya pilih Lumispa yang pink nah, maka kita akan lihat ini totalnya belanjanya ini adalah poinnya yang tadi saya bilang ya, ini harganya harga resmi ya teman-teman yang ingat harga resmi dari Newskin jadi, pasti ada yang namanya garansi di sini ya kalau sudah selesai kita cek, kita lanjutkan aja maka akan muncul kalaman baru dimana akan ada ringkasan pemesanan yang kita bisa cek kalau sudah betul ya kita cek untuk pengiriman kalau kita mau kirim ke rumah kita kita bisa cek alamatnya sudah betul belum kalau kita mau ganti alamat baru kita bisa tambahkan alamat baru di sini yang kita isi lengkap atau kalau kalian ini sedang berada di kota-kota dimana Newskin punya cabangnya nih Jakarta, ini ya kantornya ya alamatnya di Medan Surabaya, Makassar, Bekasi dan lain sebagainya ya kalau kalian ini pilih pick up ini kayak saya di Surabaya ini saya ambil di kantor Newskin Surabaya oh oh, ada yang habis ya ini adalah tanda bahwa Exo Galvanic Spa tidak tersedia di kantor Surabaya jadi kalian harus ambil di kantor yang lain atau kalian kirim dari Jakarta nah, supaya ini bisa dilanjutkan saya hapus dulu Exo Galvanic Spa nya saya lanjutkan kembali nah, kalau ini lumispa aman ya teman-teman ya di Surabaya ada ya tapi kalau kalian ingin tambah Galvanic Spa nya kalian harus ubah dulu ke pengiriman standar yang akan dikirim ke alamat kalian dimana akan ada biaya pengiriman teman-teman ya disini kita bisa lihat ada 3 macam zona zona di Jabod Apek Kota ataupun di kota-kota dimana tadi ini ada yang kantor-kantor Newskin ya Medan Surabaya, Makassar, Bekasi dan lain sebagainya hanya Rp15.000 tidak ada hitungan di luar kalau kalian berada di luar kota yang ada kantornya Newskin di dalam Jawa dan Bali hanya kena Rp25.000 di luar itu dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke kalian hanya dikenai biaya Rp35.000 nah, apa ini dok yang berbeda di bawah ini kalau lebih mahal ini adalah untuk Jus Jitri kita Jus Jitri ini adalah suplemen Newskin dimana memang dia itu satu botolnya cukup berat ya teman-temannya 900 mili dan sekali pengiriman pasti minimal 2 botol sampai 4 botol jadi oleh Newskin tidak dihitung lagi berapa banyak Jus Jitri yang kalian kirim tapi langsung per Rp50.000, Rp75.000, Rp150.000 tergantung dari zona-nya jadi ini kalian harus perhatikan dan lihat juga berapa hari pengirimannya ya nah setelah kita pilih untuk pengiriman bacak ya ongkirnya betul ya Rp25.000 karena ini dikirim ke Sleman, Jogja dimana masuk Jawa pulau Jawa tapi tidak ada kantor masih di sana ya adanya di Semarang nah untuk pemilihan pembayaran ada 3 macam teman-teman 3 macam yang utama virtual account dimana kita nanti akan memasukkan dana terlebih dahulu ke virtual account khusus di dalam ID member kita yang harus kita tunggu selama 2-3 jam kemudian untuk berjalan ya atau lebih simpelnya kalian bisa bayar aja pakai yang ini kedua ini bukan cuma kartu kredit teman-teman ya kalau kartu kredit simpel ya tapi juga bisa ditransfer lewat ATM yang secara real time langsung masuk kemudian kalian oke kita lanjutkan oke sudah selesai semua nah kalau kalian ingin melakukan yang namanya dropship ya kalian ingin menjual produk new skin dimana kita anggap kita up harganya dari harga member ini misalnya menjadi 3 juta loh mispa it's okay teman-teman kita tidak ingin customer kita tahu kita klik aja tidak jantungkan harga ya jadi mereka akan tetap menerima invoice-nya karena untuk garansi ya teman-teman ya tetapi tidak tahu harganya yang tahunya berapa harganya dari apa yang kita jual nah akan muncul tampilan seperti ini teman-teman kita cek lagi betul harganya produknya ini ordernya di atas nama ini teman-teman dan ini pilihannya untuk ATM bersama maksudnya adalah selain bank BCA atau mandiri misalnya bank CIEP niaga bank BNI BRI kita mau transfer ke sini teman-teman ya atau ke BCA virtual account kalau kita punya ATM e-banking atau e-banking BCA atau kartu kredit teman-teman kita tinggal isi nomernya namanya tanggal kardu luarsa dan juga tiga angka di belakangnya atau melakui mandiri virtual account nah sekarang saya kasih contoh yang misalnya nih BCA virtual account nah kita pilih bayar nah akan muncul sendiri teman-teman ya nomor transaksi opsi pembayaran dan ini jumlahnya yang perlu kita perhatikan adalah ini teman-teman ya kita copy aja ya kita salin nomor ini lalu kita bisa bayar melalui e-banking ataupun m-banking ya disini ada belanya ya melalui ATM juga bisa kita transfer mobile internet kita klik BCA ya jadi setelah kita bayar ya dengan nomor ini maka akan muncul nama beserta ini ya kayak contohin ya ini namanya akan muncul dari new skin dan jumlah totalnya berapa kita langsung transfer maka akan terbayarkan kalau sudah terbayar teman-teman kalian jangan klik yang ini ya paling bawah ini back to market jangan ya kalian langsung klik aja back disini saat kalian tombol kalian klik tombol back dan kalian sudah kembangkan pembayaran maka akan langsung muncul nomor invoice atau nomor pembelian tapi kalau ini kan belum dibayar ya maka akan muncul kembali disini dan ini saya tunjukkan juga untuk pembayaran melalui ATM bank lain ini kan kalau kalian gak punya PCA gak punya mandiri permiso oke ya maka akan lakukan pembayaran melalui permata virtual account ya jadi dari bank apapun kalian tetap simpan nomor ini kalian salin ya dan kalian akan transfer ke permata virtual account dari ATM manapun bank apapun ya nanti langkahnya sama silahkan bayar kalian klik tombol back maka akan muncul nomor invoice atau nomor pembelian yang dapat kalian gunakan untuk men-tracking pengiriman barang kalian atau untuk melakukan pengambilan barang di kantor cabang muskin mana yang kalian pilih oke semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya bila kalian masih ada pertanyaan ingin lebih lanjut bertanya silahkan kontak saya saya akan siap membantu anda semua dimanapun anda berada oke walaupun kalian di luar negeri tetap bisa loh memiliki produk-produk muskin thank you bye bye bye